Jepang mengatakan ia tidak akan mengikuti larangan penangkapan ikan tuna sirip biru Atlantik yang dimulai bulan ini. Setok ikan yang berinilai tinggi ini telah berkurang dengan sangat drastis. Dengan harga sekitar 100 ribu dolar per ekor, Amerika cenderung mendukung Uni Eropa yang memimpin larangan perdagangan, sementara Jepang terkejut dan tidak menerima. Hampir bisa dipastikan Amerika akan menahan larangan, namun fakta bahwa mereka mengumumkannya secara resmi sungguh mengejutkan. Sekitar 80 persen ikan ini dibawa ke Jepang, sehingga pedagang ikan lokal berkata larangan pasti akan bertampak pada penjualan. Di Jepang, kami mengkonsumsi sekitar 50 ribu ton tuna sirip biru, setengahnya berasal dari Atlantik dan Mediterania. Jadi semua larangan pasti akan mempengaruhi kami. Tapi para ilmuwan di universitas di Tenggara Jepang kini berterna ikan berdarah hangat dengan menetaskan telur di laboratorium. Stab laboratorium berkata bahwa dalam tiga tahun terakhir, tingkat keberhasilan pengembang biakan ikan ini telah meningkat berkat pakan baru. Orang bilang daging tuna ternakan terlalu berlemak dan lembut, tapi sekarang tidak lagi. Orang-orang mulai mengenali kualitas tuna kami, itulah mengapa kami memberi pakan baru. Tuna ternakan kini masih terdapat pada menu di sebagian besar restoran sushi di Jepang. Tuna ternakan kini masih terdapat pada menu di sebagian besar.